Intro Ketuhanan Ini ajarannya Dang Hyang Seman Jadi Ini yang saya sebut Jawa Kuno Jawa Pra Dindu Yang pertama Konsep ketuhanannya Jawa Itu sebenarnya sangat monotheis Dan sangat Sufistik Jadi katanya Agama Prahindu itu Biasanya Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo Karena Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo Kadang-kadang agama ini disebut Agama Kapitayan Apa sih Toyo Toyo itu artinya Suwung Awang Uwung Jadi Suwung itu Tidak bisa dijelaskan Tidak ada apa-apanya Makanya Tuhan Bagi agama Kapitayan Tuhan yang Tankenokinoyongopo Tidak bisa dijelaskan Tidak bisa dideskripsikan Tidak bisa dibayangkan Tidak bisa dipikir Tidak bisa dibanding-bandingkan Dia adalah Hampah Jadi Suwung itu Hampah Awang-awang Tidak jelas Tidak dilahirkan Tidak berawal Tidak berakhir Dan seberusnya Statusnya Maya Samar Namanya disebut Sang Hyang Toyo Yang Maha Hampah Maka agamanya disebut Kapitayan Cuma Nanti dalam perkembangannya Tuhan yang Maha Hampa ini Dia Apa Mempribadi Memanifestasikan diri Dalam Nama dan sifat Yang terkenal nanti dua Contohnya Kayak gini Aku ini manusia Hakekatnya manusia Tapi Hari ini Ketika disini Aku Mempribadikan diri Mempresentasikan diri Sebagai seorang Yang ngajar Sebagai dosen Sebagai guru Tapi nanti Di rumah Di depan anakku Aku Mempresentasikan diri Sebagai bapak Tapi Hakekatnya tetap manusia Nah Sang Hyang Toyo ini Yang Maha Hampa ini Juga begitu Di hadapan manusia Dia menampilkan dirinya Karena kalau enggak Dia enggak akan dikenal Kayak hadisnya Sufi itu loh Aku itu hasanah tersembunyi Cuma aku ingin dikenal Maka aku ciptakan makhluk Dan lewat makhluk itulah Kemudian mereka akan kenal aku Jadi Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya Karena kalau Allah enggak memperkenalkan dirinya Orang enggak akan kenal dia Kalau di Al-Quran kan dikenal Asma'ul Husna Asma'ul Husna itu kan Ketika Allah memperkenalkan dirinya Nama kamu sebut terus Nama-namanya Nah Sang Hyang Toyo ini juga begitu Cuma yang dikenal Dia Jadi mempribadi Mempribadi itu Kayak tadi ya Memanifestaskan dirinya Manifestasinya Sang Hyang Toyo itu Namanya Tu Atau 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 Bandingkan dengan Filsafat timurnya Cina Yang kenal dengan Tau Jadi Ketika Tuhan memperibadi Itu namanya Tu Ada Tu Yang baik Ada Tu Yang tidak baik Jadi kalau gambarannya Biasanya di naskahnya Kayak Telapak tangan Ada Punggung tangan Ada telapak tangan Alam ini kan Kualitasnya dua Ada Yang baik Ada yang buruk Yang baik Itulah nanti Lahir istilah Tuhan Kebalikannya Kalau ada yang jelek Yang jahat Tuhannya dibalik Jadi Hantu Ya Jadi sifat Tidak baik Hantu Hantu itu Manifestasi Ya sekarang Kamu hantu kan Konotasinya Jadi Wang Medi Bukan itu Jadi hantu itu Sang Hyang Manik Manik Moyo itu Permata yang Hayalan Tapi ada orang Lewat Lewat Hantu Untuk ketemu Tuhan ada Karena memang dia Juga salah satu Manifestasinya Tuhan Makanya Hampir semua Simbol Mistik Jawa Itu Kebanyakan Pakai istilah Tuh Tugu Tumbal Tumba Apalagi Cari istilah Tum Tung Itu kan Bisa dimaknai Sakral semua Yang ada Tunya Tunggul Banyak Tunya Oke ya Nah Ada orang Yang Bisa langsung Ketemu Sang Hyang Toyo Mungkin karena Kepribadiannya Kuat Daya Jelajah Hikmahnya Luar Biasa Para Sufi Misalnya Dia langsung Ketemu Sang Hyang Toyo Cuma Ada yang Tidak Nyampe Pikirannya Dia butuh Jembatan Jembatan Sifat-sifatnya Tadi Manifestasinya Tuhan Yang level Sang Hyang Manik Moyo Tadi Nah Yang langsung Ketuhan Itu nanti Kalau di agama Namanya Monoteis Langsung Ketuhan Langsung Ketuhan Tapi ada juga Yang harus Lewat banyak Media Namanya Politeis Ini yang Bikin Saya bilang Tadi Kenapa Jawa itu Agama kapita Yang sangat Adaktif Hindu Masuk Ya Hindu Tidak Apa-apa Islam Masuk Ya Islam Kristen Masuk Islam Karena bagi mereka Hindu Islam Kristen Itu simbol Yang tadi Itu hanya Salah satu Dari banyak Manifestasi Ketuhanan Banyak Nama-nama Ketuhanan Sifat-sifat Tuhan Yang memanifestasikan Diri Hakikatnya Semua Sama Sang Hyang Toyo Di Arab Dia turun Dan dipahami Orang sana Dan lahirlah Versi Islam Mungkin Juga lahir Versi Kristen Di India Dia turun Dipahami Orang Arya Di sana Lahirlah Versi Hindu Dan di mata mereka Macem-macem Itu kan namanya Politeis Macem-macem Orang Dipahami Tapi Hakikatnya Satu Sang Yang Toyo Maka Kamu Mau Jadi Hindu Mau Jadi Islam Jadi Kristen Monggo Asal Kamu sadar Bahwa Semua Itu Hanya Label Dan Nama Manifestasi Bukan Salah Tapi Itu Manifestasi Ketuhanan Tuhannya Yang Sejadi Itu Tuhan Toyo Yang Hampah Yang Awang Hukum Jadi Jangan Berhenti Dilabel Jangan Berhenti Di Sifat Kamu Harus Kenal Kezat Selama Kamu Masih Berhenti Di Sifat Karakternya Masih Politeis Masih Macem-macem Makanya Kamu Kan Kadang Bingung Islam Karena Kita Ada Di Level Sifat Kita Belum Masuk Ke Level Zat Dan Agama Kapitayan Sudah Menjelaskan Jauh Sejak Awal Bahwa Tidak Apa-apa Ada Macem-macem Karena Kalau Tidak Ada Macem-macem Kalau Hanya Suwung Orang Susah Kenal Tuhan Maka Ada Manifestasi Tapi Jangan Berhenti Di Manifestasi Oke Nah Nanti Ada Istilah Tuah Dan Tulah Tuah Itu Kan Tadi Ada Manifestasi Manifestasi Kebaikan Ada Manifestasi Kejelekan Kejahatan Karena Dunia Ada Dua Dimensi Mereka Yang Dapat Kekuatan Dari Manifestasi Manifestasi Yang Baik Kekuatan Ini Namanya Tuah Mereka Yang Dapat Kekuatan Dari Manifestasi Manifestasi Yang Negatif Kekuatan Ini Namanya Tulah Dan Manusia Yang Bisa Jadi Pimpinan Apakah Itu Raja Apakah Itu Ulama Dia Harus Kalau Tidak Punya Tuah Punya Tulah Harus Punya Kekuatan Ketuhanan Apakah Kekuatan Itu Melalui Tuah Melalui Jalur Kebaikan Ataukah Melalui Tulah Jalur Negatif Tapi Biasanya Biasanya Dari Dari Situlah Nanti Dikenal Istilah Itu Tuah Termasuk Apalagi Tuah Itu kan Kalau Dijawal Orang Tua Orang Tua Itu Tidak Semata Mata Orang Umurnya Banyak Tapi Orang Yang Sudah Punya Tua Jadi Punya Tua Itu Dia Punya Daya Punya Kekuatan Dari Sang Yang Toyota Dari Jalur Kebaikan Makanya Kadang Kadang Kalau Masih Muda Pun Kalau Kualitasnya Luar Biasa Dia Dianggap Oh Golek Kewong Tua Kadang Golek Kewong Tua Itu Bukan Tua Yang Sudah Umurnya Banyak Tapi Tua Yang Sudah Mateng Spiritualitas Jadi Jangan Salah Kalau Ada Tetanggamu Misalnya Di kos-kos Nyari Golek Kewong Tua Jangan Carikan Orang Yang Tua Tunuk Tidak Bisa Jalan Kalau Orang Jawa Ngomong Orang Pinter Itu Bukan Orang Yang IP Nyempat Jadi Nanti Bapak Kosmo Bilang Aku Boleh Kewong Pinter Tenang Aja Profesorku Nanti Ajak Kesini Profesor Belum Ada Apa-apanya Bagi Orang Jawa Pinter Itu Orang Yang Punya Tua Atau Paling Tullah Jadi Punya Daya Ketuhanan Apakah Dari Manifestasi Positif Atau Manifestasi Negatif